Hey semuanya, balik lagi di warga, dan ini warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari light novel Tensei Sitara Slime Dataken Vol. 19 Chapter 1 Part 3. Disini kita akan diperlihatkan pertarungan Kumara dan Soe yang sangat kejam. Dan langsung saja, tanpa basi-basi lagi, mari kita mulai. Setelah pertarungan Rangga melawan Vega, di sisi lain, Kesatria Merah Fran dan Kesatria Kuning Kizona sedang berjuang mati-matian melawan Oria. Namun sebenarnya, Oria hanya bermain-main dengan mereka untuk menguji kekuatan barunya. Faktanya, Oria mampu membunuh mereka kapanpun jika dia mau. Dan sampai pada akhirnya, Oria telah puas menguji kekuatannya dan berkata, Jadi, apakah kalian sudah selesai? Di saat yang sama, Oria telah mengubah senjatanya menjadi sebuah trisula. Seakan-akan memberikan peringatan terakhir kepada Kesatria Fran dan Kizona. Kesatria Fran dan Kizona pun merasakan keputus asaan dalam diri mereka, seakan-akan sudah pasrah dengan nasibnya. Namun tiba-tiba, sosok wanita cantik telah datang dan berkata, Sepertinya, kalian dalam masalah, jadi serahkanlah masalah di sini kepadaku. Sosok wanita cantik itu adalah Kumara yang menghadang Oria, seolah-olah melindungi Kesatria Fran dan Kizona. Oria pun kesal karena ada orang yang mengganggunya. Dan dengan begitu, pertarungan Oria melawan Kumara pun dimulai. Oria memiliki skill Ultimate Enhancement Multiple Weapon. Dengan itu, Oria dapat menciptakan berbagai macam senjata dan armor tingkat mitos. Seketika itu juga, Kumara melepaskan rentetan serangan ekor sembilannya hingga menghantam Oria. Dengan manipulasi ekornya, serangan tersebut dapat mengepekan armor kelas mitos yang dipakai Oria. Meskipun tidak sampai menghancurkan armor Oria, tapi benturan tersebut mampu menembus dan mengurangi kekuatan Oria. Oria pun kesal karena dirinya sedikit lengah. Kumara telah mendapatkan banyak pengalaman bertarung dengan orang kuat seperti Karion dan Frey. Jadi tidak heran jika Kumara sekarang telah bertambah kuat. Bahkan kesembilan ekor Kumara juga telah berevolusi menjadi sosok rubah suci, Divine Fox. Kumara pada saat ini memiliki eksistensi poin kurang dari 2 juta. Sedangkan Oria memiliki eksistensi poin 2 juta lebih. Jika dibandingkan dalam jumlah angka, Oria sedikit unggul dari Kumara. Dulunya, Oria adalah dua orang manusia yang bernama Orca dan Arya dari bawahan Yuki. Namun pada saat ini, Orca dan Arya telah bersatu dan terbangun sebagai Adat Elf yang memiliki kekuatan Serapim dalam dirinya. Dengan begitu, mereka berdua pun dipanggil dengan nama Oria. Di saat Oria mengunci kekuatannya kepada Kasatria Fran dan Gizona, Oria merasa bahwa tidak ada manusia di bumi ini yang dapat menandingi dirinya. Dan pada saat inilah, Oria berkata kepada Kumara, Jangan meremehkanku, mulai sekarang aku akan serius. Oria bersiap menggunakan Trisula dan semua skill yang dimilikinya. Trisula itu sekarang memancarkan cahaya ungu yang mematikan. Dengan itu, Oria pun melancarkan serangan-serangannya kepada Kumara. Namun betapa mengejutkannya, Kumara dengan santunya mengibatkan kesembilan ekornya untuk memblokir serangan mematikan Oria. Pada titik inilah, terlihat jelas perbedaan kemampuan di antara mereka berdua. Kasatria Fran dan Gizona pun terkejut ketika menyaksikan pertarungan tersebut. Fran bertanya, apakah dia adalah salah satu bawahan Demon Lord Rimuru? Kizona menjawab, aku tidak tahu, tapi yang jelas wanita rubah itu ada di pihak kita. Tanpa memikirkan sebuah strategi, Oria terus mencoba melepaskan serangan-serangannya lagi kepada Kumara. Dan pada saat itulah, hal yang paling mengejutkan bagi Oria pun terjadi. Trisula tingkat mitos yang ia banggakan telah ditahan dengan kedua ekor Kumara. Dan setelah itu, tubuh Oria dicengkram dengan keempat ekor Kumara hingga membuat tulang sendinya hancur tak berdaya. Siksaan yang kejam datang untuk Korea. Kumara dengan lantang berkata, Namaku adalah Kumara, Sang Cimeric Lord, Bawaan Demon Lord Rimuru. Ingatlah itu sebagai kenangan terakhirmu. Kumara mengumumkan namanya perlahan sambil membanting Oria dengan ekornya. Di scene lain, kesatria biru Oksian dan Bawahan Mizari yang bernama Khan telah bertarung mati-matian dengan Arios. Arios telah menguasai Ultimate Enchancement Punishment King Sandalpon. Arios juga memiliki pedang tingkat mitos yang dia pinjam dari Oria. Seperti halnya Oria, Arios disini juga bermain-main untuk mencoba kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Kesatria Oksian dan Khan menyadari niat Arios. Mereka berdua sangat marah ketika dipermanukan dalam pertemuran. Tapi kenyataannya, Arios memanglah lebih unggul dalam semua hal dari mereka. Dan pada akhirnya, Arios telah memutuskan untuk segera membunuh mereka berdua. Iblis Bawahan Mizari yang bernama Khan tidak gentar sedikit pun jika dirinya dibunuh disini. Dia akan selalu mengingat nama Arios dan membalas sedang ketika dia bangkit kembali. Arios kemudian mengarahkan pedang dan pistolnya dan bersiap untuk menyerang. Di saat Arios akan menyerang, tiba-tiba seseorang telah melompat dari belakang Arios dengan tusukkan mautnya. Namun betapa mengejutkannya, Arios mampu bereaksi terhadap serangan itu dan menghindari serangan yang menusuk tepat pada jantungnya. Namun meskipun begitu, serangan itu tetap mengenai bagian tubuh Arios hingga mengeluarkan darah. Kesatria Oksian dan Khan sepertinya mengenali sosok itu. Dia adalah Bawahan Demon Lord Trimuru yang bernama Soe. Oksian dan Khan pun sangat senang dengan kehadiran Soe. Namun, Soe tidak menanggapi Oksian. Soe sedikit kesal karena serangan instan killnya dapat dihindari. Di satu sisi, Arios mewaspadi Soe sambil memulihkan lukanya. Energi kehidupannya telah diperkuat beberapa kali lipat berkat kekuatan Seraphim dalam dirinya. Setelah menganalisis kekuatan Soe, Arios dengan arogan berkata, Dengan kekuatanku yang bahkan melebihi Demon Lord, tidak peduli siapa kamu. Kamu bukanlah tandinganku. Sepertinya, ekstensi poin Arios lebih besar dari Soe. Namun di sini tidak dijelaskan berapa nominalnya. Tapi sebenarnya, yang dilawana Arios itu hanyalah klon Soe. Soe sengaja membiarkan dirinya terlihat lemah agar Arios menghilangkan kewaspadanya. Sambil berpura-pura bertarung dengan serius, Soe membuka kartu truf Arios satu persatu. Dan pada saat itulah, Arios yakin akan kemenangannya dan berkata, Hahaha, aku memuji ketangguhanmu. Jadi, aku akan membunuhmu dengan satu tembakan terbaikku. Setelah itu, Arios melepaskan Divine Annihilation Ballad, Serangan tertinggi dari Ultimate Enchancement Palacement King Sadalpun. Peluru dari pistolnya melesap dengan kecepatan yang sangat cepat mengenai klon Soe hingga terjatuh. Divine Annihilation Ballad hanya bisa dipakai sehari sekali. Itu adalah serangan terkuat dari skill Ultimate Sandalpun miliknya. Dengan itu, Arios pun yakin akan kemenangannya dan menurunkan kewaspadanya. Namun, itulah yang diharapkan Soe. Soe yang asli pun melesat secepat kilat dengan mengaktifkan skill 1000 Shadow Killing. Soe membelikir gerakan Arios dan mengacurkan hatinya dengan kedua pedang di tangannya. Di sisi lain, Veldwee telah mengetahui situasi pasukannya yang dalam keadaan kritis. Meskipun Yaelario dan Veldzard masih bertarung dengan sengit, namun Vega Aurea Arios telah dibukul mundur oleh bawaan Rimuru. Dengan begitu, Veldwee memutuskan untuk mundur dalam pertempuran. Veldwee memberikan perintah kepada pasukannya dengan berkata, waktunya untuk mundur, tidak ada gunanya bertarung lagi. Rimuru yang mendengarnya itu berkata, apakah kau ingin melarikan diri? Di satu sisi, Rimuru sebenarnya senang dengan keputusan Veldwee. Meskipun Soe dan yang lainnya ikut membantu, itu sepertinya masih merepotkan jika melawan Jahil, Leon, dan Veldwee. Rimuru kemudian memutuskan untuk membiarkan Veldwee pergi dengan sedikit perlawanan. Veldwee menjawab, Ya, aku telah mencapai tujuanku untuk membawa Leon, pemilik Priority King Metatron. Selain itu, aku juga melihat kemampuan dasarmu, jadi ini hasil yang bagus. Rimuru menjawab, Ya, kau pasti takut kan? Bewanku telah memenangkan pertarungan dan akan menuju ke sini. Jadi, aku mengerti alasanmu untuk melarikan diri. Di saat Rimuru mengatakannya itu, Rimuru melancarkan serangan-serangannya ke arah Veldwee. Rimuru merasa pedangnya telah mengenai tubuh Veldwee. Namun betapa mengejutkannya, Veldwee tidak terluka sama sekali. Rimuru sedikit bingung dengan hal itu. Bahkan sebelumnya, Rimuru seharusnya sudah mengenainya berkali-kali. Tapi, itu tidak berhasil. Veldwee berkata, Sebagai majikan Diablo, kau begitu sombong. Jika kita bertemu lain kali, aku akan menghancurkanmu. Jadi, bersiaplah. Rimuru menjawab, Sepertinya kau memiliki masalah dengan Diablo. Lain kali aku akan membiarkan Diablo berurusan denganmu. Veldwee berkata, Sialang, kau benar-benar brengsek. Dan pada akhirnya, Veldwee kemudian membawa Leon dan Jahil pergi. Di saat Jahil pergi bersama Veldwee, Benimaru juga memberikan ecekan kepada Jahil seperti yang dilakukan Rimuru kepada Veldwee. Dan pada akhirnya, Veldwee, Jahil, Leon, dan yang lainnya pun pergi dari sini. Benimaru kemudian mendatangi Rimuru dan berkata, Ribur sama, itu tadi terlalu berbahaya. Di sisi lain, Vega tengah bersembunyi untuk mengamati pertarungan Kumara dan Oria. Di sana terlihat, rentetan ekor Kumara telah melukai Oria secara fatal dan melemparkannya. Namun betapa mengejutkannya, Oria telah terlempar di dekat Vega yang bersembunyi. Vega menjilat bibirnya dan merangkak mendekati Oria yang sekarat. Di saat Oria melihat Vega mendatangnya, Oria merasa terselamatkan dengan kehadiran rekanya. Namun apa yang dipikirkan Oria sangat salah. Vega mendekati Oria bukanlah bermaksud menolongnya. Namun secara tak terduga, Vega memakannya. Dengan begitu, Vega telah berevolusi menjadi sesuatu yang mengerikan. Di saat Kumara melihat itu, dia menyadari bahwa telah membuat kesalahan yang fatal. Kumara berkeringat dingin dan merenungkan kesalahannya. Setelah melihat betapa ganas dan berbahayanya Vega, Kumara tetap bersihir tenang dan waspada. Dia menyadari bahwa dirinya bukanlah tadinar Vega. Namun tiba-tiba, seseorang muncul dan mengajak Vega segera mundur atas perintah Veldwee. Orang itu adalah Mai Furuki. Dia menjemput Vega dengan menggunakan instanews movement. Karena Vega telah merasa puas, dia pun menuruti perintah itu dan mereka pun pergi. Dengan demikian, kecemasan Kumara pun telah berakhir. Di sisi lain, Mai bersama Vega dengan sekejap telah berpindah tempat di pertarungan Soe dan Arios. Arios di sana terlihat sekarat dan tak berdaya. Dan seketika itu juga, Mai membawa Arios dan pergi dari tempat ini. Pada saat itu, Soe menyadari kedatangan Mai dan Vega. Soe sepertinya telah merasakan bahaya dari Vega dan membiarkannya melarikan diri. Namun Soe merasa, wanita yang bersama Vega lah yang paling merepotkan. Wanita itu tiba-tiba muncul dan menghilang tanpa jejak. Veldwee bersama rombongannya telah mundur dan dengan begitu, pertempuran telah berakhir. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!